Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast Dan thank you juga buat kalian semua yang udah ngediem gue, nge-email gue, nge-comment di Youtube gue Dan kalau misalkan lo mau donasi, lo mau support podcast gue, lo bisa donasi lewat Saweria Udah gue kasih linknya di Youtube description di bawah Hari ini gue agak susah ngomong, gak tau kenapa Mungkin karena gue udah terlalu lama gak ngebikin podcast gitu ya Lo kalau mau tau, intro aja untuk podcast gue hari ini Ini intronya gue ngulang tiga kali Entah kenapa gue udah lama banget gak bikin podcast ya di kayak, apa ya, balelol gitu sih kalimatnya Oke, ini adalah bulan September, eh bulan Oktober, tuh kan gue aja sampe lupa bulan Ini adalah bulan Oktober, mungkin gue bakal upload ini di minggu kedua ya, gue juga gak tau Dan di topik hari ini, jangan kebanyakan ngobrol sama orang lain Wuh, kapan lagi coba depan layar podcast ngelarang lo buat ngobrol sama orang lain Nah, ngelarang lo untuk berkomunikasi yang dimana manusia itu kan adalah makhluk sosial Tapi dilarang sama Joshua dari depan layar podcast Cuma ada satu, cuma ada di depan layar podcast doang gitu ya Yang dimana pendengarnya gak boleh ngobrol sama orang lain gitu Nah, jadi sebelum gue dijudge sama the whole internet gitu ya, gue dijudge sama semua internet gitu ya Mending gue jelasin dulu kenapa gue bilang jangan kebanyakan ngobrol sama orang lain Yang pertama, gue pengen nanya dulu sama kalian Anak muda jaman sekarang ini ya, seneng banget sama yang namanya nongkrong Atau biasa kita sebut nongki lah Kalau misalkan buat cewek, kebanyakan mereka tuh pengen nyari cafe yang estetik Cafe yang keren banget lah istilahnya Yang ngerasa, apa ya, kayak feelingnya tuh kayak Wah ini tuh bisa masuk instagram gitu Intinya mah kayak instagramable lah istilahnya Nah, itu kalau misalkan buat yang cewek Tapi kalau misalkan buat yang cowok Mostly, kalau misalkan kita mau nongki Cuma ada dua, istilahnya apa ya Cuma ada dua requirement, dua kebutuhan gitu Yang pertama, kalau misalkan gak kopi atau gak rokok Atau gak vip gitu ya Jadi biasanya kalau misalkan yang cowok gitu ya Nongkrong di, apa ya Di, apa sih namanya, di pos yang buat pos ronda itu Atau enggak, nongkrong di gubuk Atau nongkrong di sawah, nongkrong di laut juga Asalkan ada kopi, rokok, atau vip Itu kayaknya udah pasti jalan gitu kan nongkrongnya Tapi gue pengen nanya sama lu Apakah lu adalah tipe-tipe orang yang senang banget nongkrong sama orang lain Atau bukan gitu Nah, bahkan sekarang banyak banget kafe yang buka gitu kan Banyak banget orang-orang yang Bahkan kalau misalkan lu tau kan Sekarang tuh banyak banget ya Kayak orang-orang yang pengen jadi barista gitu kan Mungkin antara pertama Kultur kafe dan kultur kopi itu udah mulai keluar Atau mungkin karena film Film-film kayak filosofi kopi gitu kan Udah banyak banget yang kayak Memperkenalkan, oh kopi itu seperti ini gitu Dan akhirnya banyak banget kafe yang buka gitu kan Dan banyak banget orang yang pengen jadi barista gitu Terlepas dari budaya kopi Tapi memang karena Mungkin, mungkin ya Mungkin orang-orang yang pengen jadi barista itu Mereka tuh pengen sosialisasi sama banyak orang Karena kan Kebanyakan ya Kafe itu kan banyaknya anak muda yang dateng ya nggak sih Gitu, jadi Rasanya tuh kayak Seakan-akan kayak Mereka tuh pengen banget jadi barista Supaya bisa sosialisasi Supaya bisa sosialisasi Sama banyak orang gitu Astaga, susah banget gue ngomong hari ini Sorry ya buat kalian semua Jadi kayak Sekadang kan kayak Kafe itu mulai banyak yang buka Dan banyak juga kafe yang tutup gitu Kayak gue punya temen ya Gue punya temen yang Dia tuh temen SD gue sebenernya Postingan IG-nya itu gue Ngeliatnya tuh kayak Tipe-tipe orang yang Anak-anak yang sunja Anak-anak yang dia tuh Si feednya Feed Instagramnya itu Kayak Bener-bener dibikin estetik Bener-bener dibikin Apa ya Istilahnya mah kayak low-like gitu Kayak seakan-akan kayak Pemandangan-pemandangan Ketika dia tuh lagi bikin kopi Ketika dia tuh lagi Berjualan Atau menjadi barista di kafe Terus foto-foto kayak dia tuh lagi pergi ke gunung Mendaki gunung Atau pergi ke pantai Atau Atau enggak Foto sama motor-motor klasik gitu Terus pakai tote bag gitu kan Ya itu udah kayak Apa ya Settingan anak-anak jaman sekarang Kan udah seperti itu kan Dan Ketika gue ngeliat fotonya itu tuh Gue ngerasa kayak Wah ini tuh bener-bener kayak Kutur kopi tuh udah bener-bener kayak Apa ya Masuk banget lah ke anak-anak jaman sekarang gitu Nah Bahkan kalau misalkan lu sadar gitu ya Kita balik lagi Kita ngomongin tentang nongkrong atau nongkinya gitu ya Bahkan kalau misalkan lu sadar gitu ya Di jaman sekarang itu Apapun yang lu lakukan itu Pasti harus ada nongkrongnya gitu Contohnya apa? Contohnya misalkan meeting kerja Atau kelompok Eh maksudnya kerja kelompok Terus belajar bareng Atau mungkin ada urusan sama temen lu gitu ya Itu pasti harus ada nongkrongnya Maksudnya gimana? Harus ada tempat khusus untuk ketemunya gitu Dan kebanyakan Mostly Kita tuh bakal ketemu di cafe gitu Mau itu cafe yang fancy Atau cafe yang Biasa gitu ya Cafe yang Ya gak terlalu besar-besar banget Tapi yang penting comfy Yang penting Nyaman gitu Itu tuh pasti nyari Nyarinya tuh cafe dulu gitu Yang paling pertama gitu Jadi Kayak seakan-akan Kayak sampai Kalau gak ada kerjaan pun Misalkan kita gak ada kerjaan nih Kita lagi gabut Ujung-ujungnya pasti kita nongkrong gitu Kita pasti Ngobrol sama temen-temen kita Ketemuan temen-temen kita gitu ya Dan mostly Kebanyakan di cafe ketemunya gitu Gak mungkin dong Gak mungkin dong gitu Kayak Nongkri Apa Nongkri Di kebun binatang Atau di Apa namanya Di Warnet gitu Atau dimana Kan gak mungkin dong Ya kalau warnet mungkin sih Kalau misalkan yang Pengen main game Atau Tapi kan ini kan Situasinya Belajar Atau meeting gitu kan Nah Sebelum gue masuk ke inti podcast gue hari ini Pernah gak sih Lo ngerasain kayak Kayaknya tuh Lo tuh Ngobrolnya tuh Atau nongkrongnya Sama temen-temen lo Itu tuh agak berlebihan gitu Jadi Kayak lo tuh terlalu berlebihan Ngeluangin waktu Untuk nongkri sama temen-temen lo Jadi Lo Sempet ada di Satu masa Dimana lo Dimana lo itu Lagi males aja gitu Ketemu sama temen lo Kayak lo lagi males Nongkrong sama temen-temen lo gitu Dan di topik hari ini Gue pengen sharing pandangan gue Kenapa Kenapa gue Khususnya gue gitu ya Mulai ngebatesin Ngobrol sama temen Dan mulai ngebatesin Ketemu sama orang lain gitu Mungkin salah dan mungkin betul Gue gak ada yang tau juga Karena Ini bukan Pelajaran matematika Yang jawabannya Absolut gitu ya Jadi Tapi Ini pilihan terbaik Untuk gue Sampai sekarang gitu Nah Sebelumnya Gue pengen lo Ceritain dulu ke gue Berapa kali sih lo nongki Dalam seminggu Dan anggap aja Anggap aja Covid itu gak pernah ada Jadi lo bebas Nongkrong kapan aja Coba lo Coba lo ceritain ke gue Atau mungkin lo Dalam hati gitu ya Berapa kali sih lo Nongkrong sama temen lo Nongkrong sama Circle lo gitu ya Dalam satu minggu gitu Dan gue juga pengen nanya sama lo Apa sih rasanya Kalau misalkan lo gak Nongkrong sama sekali Lo gak ketemu sama temen lo Sama sekali Lo gak nongki ke cafe Sama sekali gitu Atau mungkin As simple as Lo gak Apa ya Meeting Atau kerja kelompok Di cafe sekalipun Itu apa sih rasanya Kalau misalkan menurut lo gitu Nah Ini ada hubungannya Sama Pengalaman hidup gue Di jaman Tahun 2018 Akhir Atau 2019 Awal gitu ya Nah ini Ini gue peracita juga sih Kalau misalkan lo inget Atau lo pendengar Podcast gue yang lama Lo bisa scroll Ke paling bawah Gue tuh pernah bikin Tema podcast judulnya Mengenai Kesepian Dan menyendiri Ini adalah Personal Story gue Dimana waktu itu tuh Gue ngerasa kayak Gue tuh pengen banget Ngobrol sama orang Gue tuh pengen banget Ketemu sama temen gue Tiap hari Gue seakan-akan kayak Tiap hari tuh gue pengen banget Ketemu orang Gue pengen banget Nyapa orang Ngobrol sama orang Dan itu tuh Masa-masa yang menurut gue Yang harusnya ya Kalau misalkan Ngobrol sama orang itu Bagus kan Tapi justru Malah berbanding Terbalik buat gue Dan itu malah jadi Sesuatu yang buruk Buat gue gitu Jadi gini Gue ceritain dulu 2019-an Awal itu Gue pengen banget Kayak setiap hari Gue selalu ngajakin Temen gue Ngobrol di discord Atau gue ketemu Sama temen gue Di rumahnya Atau di cafe Atau dimanapun gitu Sampai yang sebenernya Awalnya itu Gue adalah orang yang Sangat males Pergi-pergi gitu ya Sebenernya gue orangnya Males banget pergi-pergi Sejujurnya gitu Tapi karena Apa ya Karena gue tuh Pengen banget ngobrol Sama temen-temen gue gitu Akhirnya Gue Maksain diri Untuk Pergi ke luar Gue paksakan diri gue Untuk bertemu Sama orang lain Gue paksakan diri gue Untuk Pergi ke cafe Meskipun itu Ngeluarin banyak duit Dan lo tau Lo kalau misalkan Dengerin podcast gue Dari awal Kan lo tau kan Kalau misalkan Gue tuh orangnya Agak pelit Untuk urusan duit Gitu kan Tapi Untuk urusan ini Waktu zaman itu Gue tidak pelit Sama sekali Gue malah pengen Ngeluarin duit Gue bener-bener pengen Ngeluarin duit Untuk Bertemu sama orang lain Dan supaya gue tuh Nggak Ngerasa kesepian Gue pengen banget Apa ya Istilahnya Bercengkrama Sama orang lain Nah Ini adalah Zaman-zaman Di tahun 2019 An awal Tapi Gue sadar Kalau misalkan Temen-temen gue tuh Udah mulai sibuk kuliah Sementara gue adalah Seorang drop out Kuliah Yang dimana gue Tidak kuliah sama sekali Jadi gue ngerasa kayak Ya gimana caranya Gue mau ketemu Soalnya mereka Orang mereka lagi sibuk kuliah Gitu kan Akhirnya Gue mulai cari-cari Cari cara lain Untuk sesuatu Yang lebih efisien Dimana gue tuh selalu Ngajak orang lain Untuk Ayudah main game sama gue Ayo main bareng Main-main game Gitu Yang dimana sebenernya Kayak Gue ngerasa kayak Sebenernya ngapain sih Gue hampir tiap hari Ngajak orang main game Gitu Tapi itu adalah hal yang Terjadi pada saat itu Gitu Jadi gue kayak Hampir tiap hari tuh Bahkan ada temen Temen gue Yang gue tuh Nggak terlalu deket aja ya Sampai-sampai Gue ajak dia main Bareng sama gue Gitu Sampai-sampai gue ajak Dia ketemuan Sampai-sampai Gue ajak Untuk Ngobrol bareng gue Seakan-sampai gue Seakan-sampai gue tuh Butuh banget Koneksi dari orang lain Seakan-sampai gue butuh banget Apa ya Obrolan sama orang lain Dan disitu tuh adalah Saat dimana gue tuh Merasa kesepian Gue merasa Apa ya Gue ngerasa kayak Pengen banget Ngobrol sama orang lain Gitu Dan Di saat itulah Gue sadar Kalau misalkan Dan gue sadarnya adalah Tiga sampai lima bulan Kemudian gue sadar Gue sadar Kalau misalkan Apa yang gue lakukan itu Salah Salah Besar Mungkin lo berpikir Kayak kenapa salah Kan lo pengen Ngobrol sama orang lain Lo pengen ngobrol sama Temen-temen lo Atau gimana Gitu kan Ternyata salah Kenapa Karena gue Secara tidak sadar Gitu ya Gue malah nge-demand Gue malah Meminta orang Untuk menjadi temen gue Gue malah meminta Orang untuk Selalu ada Untuk ngobrol sama gue Gitu Atau gak Gimana Istilahnya kayak Gue selalu pengen Untuk ngobrol sama orang lain Karena Karena gue udah jarang ngobrol Gitu Karena gue tidak Apa ya Ada dalam satu kampus Yang gue bisa ngobrol sama Banyak orang Gitu Tidak Gue pengen ngobrol sama orang Tapi ujung-ujungnya Gue malah Ngerasa kayak Gue tuh Terlalu berharap Banyak sama orang lain Ngerti gak sih Nah Jadi gini Kayak maksudnya Kayak gue tuh Malah jadi lupa Sama diri gue sendiri Gue malah jadi Lupa untuk Ngurusin diri gue sendiri Gue cuman Gue cuman Apa ya Gue cuman Pengen orang lain Ngobrol sama gue Gitu Itu tuh hal yang Tidak ada hubungannya Sama diri gue sendiri Sementara Diri gue sendiri tuh Gue butuh sesuatu yang baru Gue butuh Memperluas Otak gue Gue butuh Memperluas Ilmu gue Supaya gue tuh Bisa survive Gitu Dan gue juga Butuh untuk kerja Gue butuh cari duit Gue butuh Berusaha segala macem Gitu kan Tapi yang ada Malah gue Terlalu Fokus sama orang lain Gue terlalu Mencari orang lain Untuk ngajak Ngobrol sama gue Nah Ini yang terjadi Sama orang-orang Menurut gue ya Yang terjadi sama orang-orang Di Gak jaman sekarang Maksudnya Mostly orang-orang Seperti ini Kebanyakan orang-orang Seperti ini Dimana mereka tuh Selalu pengen ketemu Sama orang lain Mereka tuh Selalu pengen Bersosialisasi gitu Terlepas dari lu Introvert atau extrovert Menurut gue Lu butuh Waktu untuk sendiri Gitu Lu butuh Waktu untuk Fokus sama diri lu sendiri Gitu Kenapa? Karena gini Contoh misalkan Lu ketemu sama temen lu Tiap hari Tapi Di saat yang bersamaan Lu punya mimpi Misalkan Lu punya Apa namanya Tujuan untuk ABC Misalkan Lu udah punya planning Untuk hidup lu Tapi kalau misalkan Lu ketemu sama temen lu Tiap hari Mungkin temen lu Bakal Mengajak lu Untuk sesuatu yang baru Akhirnya lu bakal Kedistract Lu bakal Kealihkan Si fokusnya Untuk mengerjakan Sesuatu yang lain Yang berbeda dari Planning lu yang awalnya Ngerti gak maksud gue Jadi seakan-akan kayak Lu tuh Jadi bakal gak inget Sama diri lu sendiri Lu bakal Lupa sama Planning yang lu udah bikin Gitu Sementara Solusi yang gue bikin Pada saat itu adalah Dengan cara Gue tuh mulai Membatasin temen-temen gue nih Gue batas-batasin nih Gue gak bakal ketemu Selama Satu minggu ini Tapi minggu depannya Gue bakal ketemu lagi Misalkan contohnya seperti itu Dengan seperti itu Lu bisa menjadi diri lu sendiri Lu bisa Lu bisa tahu Apa yang terbaik buat lu Tanpa harus ngedengerin Kata-kata orang lain Gitu Karena kalau misalkan Lu kenongkian sama orang Lu pasti dengerin Opini mereka juga dong Tentang lu Iya gak sih Dan itulah yang gue kurangin Di jaman-jaman 2019 Pertengahan itu Gue udah mulai Ngurangin Ketemu temen Gitu Supaya apa Supaya lu tuh bisa Fokus sama diri lu sendiri Dulu Karena yang paling penting Itu lu dulu Jangan fokus ke orang lain Lu fokus sama diri lu dulu Lu tuh gak butuh Apa istilahnya Lu gak butuh Ketemu temen setiap hari Kok untuk Menjadi seseorang Yang berhasil dalam hidup lu Karena kalau misalkan Lu ketemu terus Sama orang lain Lu bakal jadi lupa Sama pikiran lu sendiri Lu bakal jadi ngerasa Kayak Lah tadi Bukannya gue kemarin Dalam hati Gue pengen gini ya Tapi kenapa kok Setelah gue ngerin temen gue Gue malah jadi pengen gitu ya Gitu lah Ngerti gak maksud gue Jadi kayak Semakin lu ngobrol Sama orang lain Setiap harinya Otak lu jadi terbagi Sama orang lain juga Gitu Gak ada yang salah Dengan ketemu sama temen lu Gak ada yang salah sama sekali Tapi menurut gue Jangan berlebihan Dibatasin juga Lu juga harus Fokus sama diri lu sendiri juga Supaya apa Supaya Lu memprioritaskan diri lu Jangan memprioritaskan Orang lain dulu Gitu Nah Itu adalah Pandangan gue Itu adalah pandangan Kenapa menurut gue Lu harus Jangan kebanyakan Ngobrol sama orang lain Lu harus membatasi Ngobrolan lu Atau ketemu lu Sama orang lain Gitu Karena Ya balik lagi ke Di podcast gue Sebelumnya gue pernah Ngomong juga Kalau misalkan Semua orang itu Butuh waktu Untuk menyendiri Gitu Nah Untuk penutup hari ini Gue pengen bilang ke kalian semua Kalau misalkan Berhenti bilang Temen lu itu Fake Atau gak setia Kawan Cuman karena Mereka gak mau diajak Nongkrong gitu Kenapa ya Karena Kita tuh udah dewasa Kita tuh udah punya Urusan pribadi Masing-masing Jangan terlalu berharap Kalau temen lu itu Bakal ada selalu Selamanya Di sebelah lu Gitu Karena mau gimana juga Lu harus bisa Count on yourself Lu harus bisa Berpegangan Pada diri lu sendiri Gitu Jangan Jangan cuman Ngandelin orang lain lah Istilahnya gitu Dan Dan abis itu Gue juga pengen ngomong Ke lu Kalau misalkan Yang tau tentang diri lu itu Adalah Yang the best Buat lu itu Adalah diri lu sendiri Gitu Jadi jangan terlalu banyak Ngikutin Kata-kata temen Dan segala macem Mungkin lu boleh Nge-consider gitu ya Lu boleh Mempertimbangkan Apa yang mereka katakan Tapi Mostly Most of the time Apa yang Seseorang yang tau tentang Diri lu sendiri Yang paling the best Untuk diri lu sendiri Adalah lu Bukan orang tua lu Bukan siapapun Tapi lu Dan yang terakhir Jadiin diri lu itu Prioritas lu dulu Gitu Jangan ngelupain diri sendiri Hanya untuk Ngejaga perasaan orang lain Ketika lu diajak nongkrong Gitu kan Ada kan orang yang Kayak Aduh gue diajak nongkrong Kalau gue tolak Kalau gue tolak Nanti dia Marah lagi Atau gue gak enak lah Kalau misalkan nolak Gitu kan Jangan Lu harus fokus dulu Sama diri sendiri dulu Ya kalau misalkan Lu udah Sudah baik Baru lu boleh Ikutin kata temen Kayak terserah lah Yang penting Lu fokus dulu aja Sama diri lu sendiri dulu Gitu Nah Sampai ini aja podcast gue Untuk hari ini Podcast mengenai Jangan kebanyakan ngobrol Sama orang lain Mungkin Lu ada yang gak setuju Atau setuju sama gue It's okay Gue gak terlalu Mikirin juga gitu kan Karena gue fokus sama diri gue sendiri Gue fokus sama Opini gue gitu kan Jadi sampai sini aja Mungkin di podcast Depan layar Untuk hari ini Untuk Minggu depan gue bakal bikin Tema yang lebih menarik lagi Sampai sini aja Podcast gue Kita hari ini Sampai jumpa lagi Di podcast depan Layar selanjutnya Gue Jusua Dan goodbye Bye 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 Terima kasih.